musik Halo guys, ketemu lagi di vlog Diri Journey. Hari ini Senin tanggal 26 Februari 2018. Saya mendapat renangan dari Bitsubishi. Yaitu sebuah acara handover atau penyerahan mobil listrik mereka kepada pihak Departemen Perindustrian. Seperti apa keseruan liputan saya hari ini. Ayo kita ikuti sama-sama. Nah, yang seperti Anda lihat saat ini, yaitu ada dua mobil listrik yang ada di parkiran halaman Departemen Perindustrian. Nah, seperti Anda lihat ini juga, inilah semacam charging station untuk pengisi daya, baterai, atau sumber tenaga yang digunakan oleh kedua kendaraan ini. Nah, kalau Anda lihat di belakang saya saat ini, itu ada empat line-up mobil di sebelah kiri saya, dan ada empat mobil lagi di sebelah kanan saya. Jadi, hari ini bisa dibilang ada 10 mobil diserahkan oleh pihak Mitsubishi Indonesia kepada pihak Departemen Perindustrian. Oke guys, ini yang Anda lihat adalah Mitsubishi Outlander mobil pertama, tuh, 01. Nah, ini Outlander yang kedua. Nah, ini Outlander yang ketiga. Nah, ini Outlander yang keempat nih. Oke, di samping dua mobil yang dipajang di sana, tuh. Jadi, satu Mitsubishi MF, satu city car, dan satu Outlander. Jadi, ada total 10 kendaraan yang diserahkan hari ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini Outlander yang kelima. Nah, ini mobil yang ke-6. Nah, ini mobil yang ke-7 nih, lagi dicek. Sama pihak menitnya nih, nah itu mesinnya tuh. Mesin konvensional, tapi juga dilengkapi dengan, tuh, plug-in hybrid. Jadi, dia menggunakan dua sistem mesin. Nah, ini mobil yang ke-7. Jadi, charging untuk tenaga listriknya itu ada di bagian sebelah kanan kendaraan. Sementara untuk tangki bensin konvensionalnya ada di sebelah kiri kendaraan. Oke guys, itu. Nah, ini yang Anda lihat sendiri nih. Mobil ke-8. Oke guys, jadi sementara ini, Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Pak Erlangga, Ertanto, sedang mengetes mobil listrik dari Mitsubishi Outlander. Seperti itu, ya kita lihat banyak-banyak wartawan yang ada di situ. Kita lihat Pak Menteri langsung membelikan sendiri mobilnya. Yang dipakai oleh Pak Menteri Perindustrian. Dikemudikan sendiri oleh beliau. Dan diabadikan oleh rekan-rekan jurnalis. Oh, ini Pak Ibu Menteri nih. Langsung memudikan sendiri tuh, Ibu Menteri tuh. Ibu Menteri... Momen bersejarah banget guys. Buat perkembangan mobil listrik di Indonesia. Oke guys, demikian liputan kali ini dari kanal Youtube Derry Journey. Semoga liputan video kali ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini jika berguna bagi Anda. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus berkarya. Jangan lupa untuk bahagia. Terima kasih sampai ketemu lagi di vlog Derry Journey berikutnya.